Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel DB Irawan. Nah, setelah pada video sebelumnya kita belajar bagaimana cara instalasi dan pemprograman sistem parlet sederhana ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengisi program di fitur Chase berikut cara menghapus program yang sudah ada. Yuk langsung kita lihat cara pemprogramannya. Ya, pada video sebelumnya kita sudah melakukan pemprograman untuk bank 1 dan bank 2. Nah, kita coba lihat dulu bank 1 kita auto kan. Ya, kita tekan auto sampai dengan titik auto disini menyala. Disini kita sesuaikan speednya, ya. Ini adalah untuk program di bank 1. Kita bisa langsung berpindah ke bank 2 yang menekan ini. Ini adalah program di bank 2. Sekali lagi, ini adalah program di bank 1. Dan ini adalah program di bank 2. Nah, dengan mode bank ini kita hanya bisa menjalankan satu set bank. Jadi, 1 sampai 8. Ini secara berurutan dalam sistem loop. Jadi, terbatas di 8 step ini saja. Nah, kita akan mulai menggunakan fungsi Chase. Yang mana fungsi Chase ini akan bisa menggabungkan lebih dari satu bank. Kita akan contohkan menggabungkan bank 1 dan bank 2 ke dalam Chase 1. Oke, kita matikan dulu autonya. Tekan auto disini. Nah, sekarang kita akan coba program ke Chase 1. Caranya, ini kita matikan dulu ya. Kita tekan program yang lama sampai dengan indikator proc disini berkedip. Kemudian, kita tekan Chase 1. Nah, muncul angka 1 disini. Kalau tadi kan sebelumnya seperti ini ya. Angkanya cuma 1, 0, 1. Yang berarti sin 1 di bank 0, 1. Sekarang kita tekan sini. Maka, angka paling awal akan muncul. Berarti Chase 1. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi Chase ini dengan setiap sin yang ada di bank 1 dan bank 2. Caranya yaitu, kita tekan dulu. Sekarang ada di posisi bank 1. Kita tekan dulu sin 1-nya. Menyalakan seperti ini. Kemudian, kita tekan MIDI. Kemudian 2, MIDI lagi. 3, MIDI lagi. Sampai dengan seterusnya. Oke, kita selesaikan sampai dengan nomor 8. Nah, dengan begini, sin 1 sampai dengan 8 pada bank 1 itu akan tersimpan di C1. Sekarang kita akan bergeser ke bank 2. Kita tekan lagi sin 1, MIDI. Sin 2, MIDI. Sin 3, MIDI. Sampai dengan terakhir. Ke sin 8. Jadi, urutannya itu tekan dulu sin-nya, baru MIDI-nya ya. Nah, dengan demikian. Di C1 ini telah tersimpan sin 1 sampai dengan 8 pada bank 1. Dan juga sin 1 sampai dengan 8 pada bank 2. Nah, kemudian kita keluar dari mode pemprograman dengan menekan lama program ini sampai dengan ke blackout, ke deep-deep-nya. Kemudian kita tekan blackout di bawah sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode C1. Nah, kemudian kita mainkan dengan auto ini. Tekan auto sampai dengan auto disini menyala. Dia akan memainkan kombinasi warna dari bank 1 dan juga bank 2. Nah, ini yang ada 2 warna ini dari bank 2. Sedangkan yang 1 warna ini adalah dari bank 1. Nah, jadi ini kita tidak perlu semua warna kita masukkan. Kita bisa pilih warna apa yang mau kita masukkan. Jadi, itu fleksibel. Kita bisa milih bank berapa, sin berapa untuk dimasukkan dalam satu chest itu. Nah, sekarang kita akan coba hapus ya chest-nya. Kita coba stop dulu auto-nya. Tekan auto lagi untuk stop. Kemudian kita masukkan ke program. Caranya yaitu dengan tekan tahan chest 1 kemudian pencet DEL. Sampai berkedip, maka program di chest ini akan hilang. Nah, coba kita keluar dari pemprograman sampai dengan blackout. Nah, kita tekan auto pada chest 1 tidak ada apa-apa. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba isi lagi chest 1 ini dengan program pada bank 1. Kita ambil beberapa scene. Bank 2 juga kita ambil beberapa scene. Oke, kita masuk lagi ke mode pemprograman dengan cara menekan program yang lama. Sampai dengan proc ini berkedip. Nah, kemudian kita tekan C1 sampai angka 1 scene muncul. Nah, sekarang kita tekan scene mana yang mau kita masukkan. Kita ambil dari bank 1 ini 4 aja ya. Jadi, 1 sampai 4 kita ambil. Misalnya ini, tekan 1 sampai menyala dulu. Baru tekan MIDI. Kemudian tekan lagi scene 2 MIDI. Scene 3 MIDI. Scene 4 MIDI. Nah, dari bank 1 kita ambil 4 aja. Kita pindah ke bank 2. Kita ambil 4 juga. Tekan scene 1 MIDI. Scene 2 MIDI. Scene 3 MIDI. Scene 4 MIDI. Jadi, selesai kita keluar dari mode program dengan cara menekan program yang lama sampai dengan kedipnya ke blackout. Kita tekan blackout di bawah sini. Nah, kemudian kita tekan C1 di sini. Nah, dia akan memainkan program dari 4 dari bank 1 kemudian 4 dari bank 2. Nah, jadi dengan fungsi fitur dari chest ini, kita bisa menggabungkan program dari setiap bank dan juga scene-scene berapa aja kita bisa tentukan dengan fleksibel. Jadi, kalau misalnya mau satu chest ini stepnya sampai berapapun, itu bisa dilakukan. Jadi, kalau tidak hanya terbatas pada satu bank, kita bisa menggabungkan beberapa bank, beberapa scene menjadi satu di chest ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba stop lagi autonya. Kemudian kita akan program lagi. Kita akan hapus lagi chestnya. Yaitu dengan cara menekan chest 1 di sini tahan, kemudian auto del. Sampai berkedip, maka programnya akan hilang. Ya, seperti itu. Nah, pun demikian kalau misalnya kita mau menghapus scene pada setiap bank ini. Ini ya, ada scene 1, scene 2 dari bank 1 ini. Kita akan coba hapus. Caranya itu adalah dengan menekan scene berapa, kemudian kita tekan auto del di sini. Nah, maka scene 1 ini pada bank 1 akan hilang. Kemudian kita coba lagi scene 2 pada bank 1. Cara yang sama, tekan scene, kemudian tekan auto del. Dia juga akan hilang. Yang berikut juga semuanya kalau kita mau hapus, demikian juga. Ya, sampai dengan scene 8 kalau mau diteruskan. Kemudian kita keluar dari pemprograman, sampai dengan black out di situ berkedip. Kita tekan black out. Maka kalau kita cek scene 1, 2, 3, 4 sudah terhapus. Sedangkan 5, 6, 7, 8 nya masih ada. Nah, nanti kita bisa program lagi di sini sesuai dengan warna yang kita inginkan. Ya, demikianlah cara menambah program pada fitur chase dan juga menghapus program. Baik pada fitur chase ataupun pada menu program. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau usulan tentang program-program yang lain, silakan hanya sampaikan di kolom komentar. Saya akan pertimbangkan untuk membuatkan videonya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.